Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ibu Sri Sugiyati SPD Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya Pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian dengan cara porogatif Apa sih porogatif itu? Porogatif biasa digunakan di sekolah dasar, dimulai dari kelas 3 hingga kelas 6 Porogatif adalah sebuah metode pembagian bersusun Dengan membuat garis pengapit antara bilangan yang dibagi dan bilangan baginya Diambil dari bahasa Jawa, yaitu poro dan gapit Poro memiliki arti bagi atau membagi Dan gapit memiliki arti pengapit Nah, ayo kita mencoba melakukan pembagian dengan porogatif bersama Langkah-langkah pembagian porogatif Nah, supaya lebih jelas Mari kita langsung praktek ya Dengan contoh soal pertama 53 dibagi 3 sama dengan titik-titik Kita lakukan 54 dibagi dengan 3 Kita lakukan dengan angka yang depan dulu Ada angka 5 dibagi 3 Hasilnya adalah 1 Kembali 1 kita kalikan 3 Hasilnya 3 Kemudian kita garis Dan kita kurangi Angka yang tadi kita bagi Kita kurangi dengan hasil perkaliannya 5 dikurangi 3 Sisa 2 Karena 2 tidak bisa dibagi 3 Kita lihat di belakang angka yang tadi kita bagi Ada 4 Kita turunkan 2 menjadi 24 24 Kita bagi 3 Hasilnya 8 Kembali lagi 8 Kita kalikan dengan 3 Hasilnya adalah 24 Kita garis lagi Kita kurangi 24 Dikurangi 24 Habis ya Sisanya 0 Nah, jadi 54 dibagi 3 adalah 18 Wah Mantap kan? Kita lanjut ya Kita lanjut ya Dengan contoh soal kedua 152 dibagi 4 Sama dengan titik-titik Kita lakukan 152 dibagi 4 Nah, karena angka yang depan angka 1 Tidak bisa dibagi 4 Kita lakukan 2 Kita lakukan 2 angka Yaitu 15 dibagi 4 Hasilnya adalah 3 Kembali seperti tadi Kita kalikan 3 dikali 4 Adalah 12 Kita garis, anak-anak Kita kurangi 15 Dikurangi 12 Has Sisanya 3 Nah, 3 Tidak bisa dibagi 4 Tentu saja Kita lihat di belakang angka 15 Ada angka 2 Kita turunkan Angka 3 menjadi 32 32 Kita bagi kembali dengan 4 Hasilnya adalah 8 8 Kita kalikan 4 Hasilnya adalah 32 Kita garis lagi Kita kurangi 32 Dikurangi 32 Habis Hasilnya 0 Kita akan terus melakukan Pembagian Kemudian perkalian Sampai Bilangan Yang dibagi Habis Nah Sekarang 152 Dibagi 4 Hasilnya adalah 38 OMG Ternyata mudah Baik Sekarang Lanjut Soal 3 1536 Dibagi 4 Sama dengan Titik-titik Ayo kita lakukan 1536 1536 Dibagi 4 15 Dibagi 4 Hasilnya 3 3 Dikali 4 Hasilnya 12 Kita garis Kita kurangi 15 Dikurangi 12 Sisanya 3 Nah Seperti tadi Kita lihat Angka di belakang 15 Ada angka 3 Kita turunkan 3 Menjadi 33 Kemudian 33 Kita bagi Kembali Dengan 4 Hasilnya Adalah 8 8 Kita kalikan Kembali Dengan 4 Hasilnya Adalah 32 Kita garis Lagi Kita kurangi 33 Dikurangi 32 Sisa 1 Nah Angka yang dibagi Di atas Masih ada Anak-anak Di belakang Angka 3 Ada angka 6 Kita turunkan 1 Menjadi 16 16 Kita bagi Dengan 4 Hasilnya Adalah 4 4 Kita kalikan Kembali Hasilnya Adalah 16 Kita garis Kembali Kita kurangi 16 Dikurangi 16 Habis Hasilnya 0 Nah Jadi 1536 Dibagi 4 Hasilnya Adalah 384 Wow Keren Mudah Kan Ayo Belajar Lagi Kalau Belum Paham Ulangi Lagi Ulangi Lagi Sampai Kalian Paham Mudah Ya Mudah Kan Anak Tetap Semangat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Paham ентов Paham Wabarakatuh Paham T depan Tej E T Term Element Temple Moon Slimpi T Ah Shiny raid